Do Uluo Dalu 4, Ultimate Fighting Chapter 1491, The Reserve Prize Won, The Asteris 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 Of Yin En Yang Karena baru mencobanya, dia sangat merasakan eksistensi yang terkandung di dalam brand tersebut. Para ksatria naga tidak bisa mengenalinya, mengapa dia bisa mengenalinya? Itu karena dia pernah menemukan eksistensi serupa sebelumnya. Dalam merek tersebut, yang terkandung di dalamnya bukanlah peningkatan kemampuan unsur es dan unsur api. Sesuatu yang mirip, tapi jelas tidak. Jelas sekali, Yin dan Yang. Yin dan Yang. Ya, jika Anda ingin benar-benar membangkitkan kekuatan merek tersebut, Anda tidak membutuhkan es dan api, tetapi Yin dan Yang. Ini mengingatkan lansuanyu pada burung Yin Yang Chaos milik Tang Yuge. Itulah yang dia tahu, satu-satunya keberadaan yang bisa memiliki Yin dan Yang pada saat bersamaan. Justru karena Yin Yang Chaos Bird yang membantu semangat bela diri Tang Yuge berevolusi, dari unikon lima elemen asli menjadi unikon Yin yang lima elemen. Jadi, jika artefak ini jatuh ke tangan Tang Yuge, dan dirangsang oleh Yin dan Yang ki dari burung Chaos Yin dan Yang, itu harus benar-benar dapat memainkan perannya. Seratus ribu koin kristal naga mulai ditembakkan, artefak itu tampak begitu hambar. Hati lansuanyu menjadi panas kembali. Lelang sebelumnya untuk menghancurkan armor naga bisa dikatakan sangat sengit, tapi lelang untuk kartu dewa api es ini menjadi sangat sedikit. Kalaupun suasananya sudah sangat hangat, tapi yang satu ini sama sekali tidak terasa seperti artefak, sangat tidak bisa diterima. Meski murah, semua orang merasa murah tapi tidak bagus. Intinya adalah itu benar-benar tidak berguna. Dalam hal ini, bahkan Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang, tahu itu dengan baik. Untuk mengimbangi angka kali ini, konon artefaknya banyak, namun nyatanya tidak banyak artefak yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Tidak peduli seberapa kaya suku naga dan Tianma, mereka tidak akan menghasilkan artefak yang benar-benar bagus. Tidak terlalu banyak artefak setiap saat, dan ras saya sendiri tidak cukup. Selama tiga menit penuh, tidak ada yang menawar. Canggung, artefak tidak akan terjual. Apakah ada yang ingin membeli artefak ini dan kembali untuk pengembangan? Silakan menawar. Li Jingyi mendesak lagi tanpa daya. Masih tidak ada yang menawar. Klan Tianhe juga sudah mati. Sebagai raster kaya, suku Tianhe memang kaya akan uang, namun tidak akan pernah membelanjakannya secara sembarangan. Setelah dua menit, Li Jingyi melihat ke kotak-kotak naga, dan kursi pertama Tianlong mengangguk padanya. Li Jingyi berkata, kalau begitu, maka, dia hanya mengatakan ini, tapi melihat di dalam kotak, lansuanyu mengangkat plat nomor di tangannya. Oke, seseorang menawar harga cadangan koin kristal naga seratus ribu hari, apakah ada kenaikan harganya? Li Jingyi menatap lansuanyu dengan heran, dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. Menurutnya, ini untuk menghindari rasa malunya. Gadis ini sangat baik, tidak ada yang menawar. Ya, masih belum ada tawaran. Ini terlalu hambar. Seratus ribu koin kristal naga bukanlah angka kecil. Kalau begitu, seratus ribu koin kristal naga, yang pertama, kedua, dan ketiga, kesepakatannya. Jatuhkan palu. Lansuanyu sendiri tidak menyangka akan ada kesempatan untuk mengetahui kebocoran tersebut. Itu seharusnya bukan Dewa Es dan Api, tapi Dewa Yin dan Yang. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, itu akan berguna bagi Tang Yu Ge. Tapi seratus ribu koin kristal naga adalah ide yang bagus untuk dicoba. Bagaimana jika berhasil? Itu artefak. Ketika lansuanyu naik ke atas panggung lagi dan mengambil kartu ajaib Yin dan Yang yang tidak memiliki aura kuat sama sekali, penonton tidak bisa menahan untuk tidak banyak bicara. Putri naga emas ini sudah banyak muncul. Tian dan Perdana Menteri juga mengernyit, apakah ini tujuan naga untuk menjaga wajah, ataukah artefak ini sebenarnya bagus? Tidak, seharusnya tidak. Yang pertama lebih mungkin, kartu Dewa Yin dan Yang tidak berubah sama sekali tanpa menyuntikkan energi, seperti kartu besi gelap. Jatuh ke telapak tangan lansuanyu, dia tidak berhenti, dan langsung kembali ke kotak. Lan benar-benar huizi lansin, jika Anda tidak menginginkan artefak ini nanti, Anda dapat mengembalikannya ke klan. Suara dari kursi pertama Tianlong terdengar. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, lansuanyu tahu bahwa orang ini telah salah paham. Kursi pertama Tianlong ini, dan bahkan sebagian besar penawar, mungkin berpikir bahwa ini adalah ras naga untuk menjaga wajahnya, sehingga dia dapat membelinya kembali dengan harga cadangan. Tapi saya sangat ingin membelinya, dan harganya murah. Begitu Tang Yuge bisa digunakan, dia masih tahu bagaimana cara hidup. Tapi dia tidak menjelaskan, dia hanya menunduk ke kepala Tianlong, terima kasih, kepala. Pengembalian uang tidak akan dikembalikan, setelah lelang selesai dibenarkan untuk membayar uang dengan cepat. Tiga dari tujuh artefak telah berlalu. Ada mata para dewa dengan efek yang sangat negatif, baju besi naga yang merusak yang telah diacak dengan gila-gilaan, dan ini sedikit tidak dapat dijelaskan, tampaknya tidak dapat dianggap sebagai dewa es dan api. Semangat menawar sempat tersulut habis-habisan. Artefak yang ditempatkan di belakang untuk penawaran pasti lebih baik dari yang sebelumnya. Alasan mengapa armor naga perusak ditempatkan kedua adalah untuk meningkatkan dorongan untuk menawar. Lagi pula, Eye of the Gods agak tidak bisa diandalkan, bukan? Dalam urutan ini, setelah kartu es dan api yang sama tidak dapat diandalkan, artefak keempat seharusnya sangat bagus. Ksatria naga bulan bintang Li Jingyi tersenyum dan berkata, Selanjutnya, artefak ini, bahkan saya sangat tergoda, tapi saya rasa saya tidak mampu membelinya. Juga sangat jarang muncul dalam lelang ini. Hal-hal, mari kita lanjutkan. Petik 2 Kereta dorong naik ke panggung lagi? Kali ini kereta dorongnya sangat panjang. Setelah kereta dorong yang ramping naik ke panggung, lahirlah tekanan yang samar-samar. Li Jingyi mempersempit senyumnya dan berkata, Seperti yang diketahui semua orang, Ksatria naga-nagaku menggunakan tombak naga sebagai senjata dalam pertempuran. Mengapa ini? Karena kita memiliki saluran khusus untuk mendapatkan barang yang sangat kuat untuk membuat tombak naga. Dan di antara tombak naga, juga dibagi menjadi level tinggi dan rendah, tombak naga yang dapat mencapai level dewa sangatlah langka. Dan lot berikutnya adalah yang seperti itu. Petik 2 Semua orang mungkin tahu bahwa tombak naga-ras naga kita tidak dapat digunakan oleh ras asing, tetapi pegangan ini berbeda karena terkait dengan beberapa logam langka yang sangat berharga, dan juga belajar dari keterampilan menempa beberapa ras besar, yang dianggap sebagai eksperimen. Ini adalah upaya. Dan untuk upaya ini, kami semua menghasilkan bahan terbaik. Pada akhirnya, senjata naga tingkat artefak ini dibuat, tetapi tidak cocok untuk naga kami. Karena ada naga di dalamnya, kekuatannya tidak cukup murni, tapi bisa digunakan oleh semua ras. Dalam proses pembuatannya, keluarga naga kami mengeluarkan tulang naga putih sebagai bahan utama tombak naga ini. Bisa digunakan oleh ras manapun, jika ada beberapa ras keturunan naga kita, itu akan menjadi konfigurasi terbaik. Sederhananya, pengguna yang paling cocok sebenarnya adalah bibrida naga kita. Jadi ini agak aneh, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi, ras apapun bisa menggunakan. Sambil berbicara, dia menarik kain merah di mobil lelang di sebelahnya. Di dalam sampul pelindung, tombak naga ramping muncul di dalamnya, panjang sekitar 4 meter atau 5 meter, dengan lingkaran cahaya putih samar di atasnya. Di lingkaran putih, pola naga mengalir dan lingkaran cahaya unik terkandung di dalamnya. Lansuanyu melihat sekilas di mana bahan yang digunakan di luar lunas tombak naga ini berada. Itu adalah seluruh bagian depan senjata. Bagian depan senjata ditempa dari logam dengan lapisan pola halus terukir di atasnya. Ini dapat dikatakan sebagai lansuan. Di antara semua peralatan yang pernah yulihat, bagian yang paling padat bertuliskan mirip dengan rune dan lingkaran sihir. Artefak yang dibuat oleh kerangka naga putih, darah campuran. Apakah ini dibuat khusus untuk orang gila? Lansuanyu tiba-tiba merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada pemeliharaan dalam kegelapan, dan lelang ini sepertinya datang untuk mempersenjatai dirinya. Perisai dibuka, dan Li Jingyi meraih gagang tombak naga. Tiba-tiba, rawungan naga yang mengasyikkan terdengar. Di panggung pelelangan, sepertinya naga akan naik ke udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tombak naga dipegang tinggi di atas kepala oleh Li Jingyi, dan tiba-tiba, cahaya tombak yang menyilaukan meledak, dan cahaya tombak itu naik ke langit, berubah menjadi changhong yang indah berlari melintasi langit, dalam sekejap, seolah-olah sudah menusuk matahari. Tetapi saat ini, Lansuanyu juga mengerti mengapa Li Jingyi pernah mengatakan sebelumnya bahwa tombak naga ini tidak cocok untuk naga. Ketika kekuatan tombak naga meletus, laras yang terbuat dari tulang naga putih meledak dengan aura kekuatan naga yang kuat, tetapi energi yang dipancarkan dari ujung pistolnya penuh dengan cahaya. Api yang menyala-nyala meleleh menjadi cahaya di belakang, berubah menjadi jenis api cahaya khusus. Ia memiliki ciri-ciri nafas naga, tetapi berbeda. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa biasa, artefak seperti itu pasti sangat membantu, tetapi untuk satria naga tingkat dewa super, itu tidak cukup murni dan tidak dapat sepenuhnya kompatibel dengan atributnya sendiri. Kecuali ada seorang satria naga yang pandai cahaya dan api pada saat yang sama, dia benar-benar bisa mengendalikannya. Dengan kata lain, untuk dewa naga biasa, ini jelas merupakan artefak nyata dan hal yang baik. Namun untuk level super god, penggunaannya akan dibatasi dan tidak bisa transparan. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa naga biasa secara alami tidak memenuhi syarat untuk diberikan artefak oleh klan, ksatria naga tingkat dewa super bahkan jika mereka menyukainya, mereka tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, akan dicantumkan dalam lelang ini. Keuntungan terbesarnya adalah dapat digunakan oleh ras apapun. Ras campuran yang dikatakan Li Jingyi sebenarnya kurang tepat. Karena darah campuran paling baik jika memiliki garis keturunan atribut cahaya naga, ditambah atribut api dari garis keturunan lainnya. Di mana saya dapat menemukan keberadaan seperti itu. Dengan cara ini, itu bukan yang paling cocok untuk Liu Feng. Liu Feng memiliki darah Raja Naga Putih, hanya setengahnya. Tapi meski begitu, ini artefak. Dan, jangan lupa, mereka adalah master roh. Setelah Liu Feng menjadi dewa, Akankah dia mengintegrasikan kemampuan roh yang kuat dengan atribut api pada cincin roh ke-10? Akankah dia dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan artefak ini? Artefak tidak hanya dapat disesuaikan untuk pengguna, master roh pengguna juga dapat menyesuaikan kemampuan roh untuk artefak. Bukan memikirkan hal ini, sudut mulut Lansuanyu tidak bisa membantu tetapi sedikit. Tentu saja, itu juga tergantung pada harganya. Nilai artefak ini bisa ditebak dari aplikasinya dibandingkan dengan yang sebelumnya, sudah pasti jauh sekali. Harga awalnya adalah 300 ribu harikoin Kristal Naga, dan kenaikan harga tidak kurang dari 10 ribu. Mulai sekarang, benar saja, ketika Li Jingyi mengumumkan harga awal, tiba-tiba memperlebar jarak antara Yin dan Yang Senpai. firasat Lansuanyu benar, dan dia langsung memasukkan asteris-asteris. 400 ribu. Ini adalah orang pertama yang menawar. Harga tinggi 400 ribu yuan diberikan langsung. Artefak yang pada dasarnya dapat digunakan secara universal adalah artefak yang benar-benar bermakna. Di mata banyak orang, artefak ini termasuk di antara semua artefak yang dibawa keluar hari ini, dan itu benar-benar artefak. Meskipun tidak dapat menggunakan keefektifan penuhnya, setidaknya artefak ini tidak memiliki efek samping, dan dapat dilihat dari cahaya tombak yang mengejutkan barusan bahwa meskipun tidak dapat berfungsi dengan sempurna, kekuatan penghancurnya masih pada tingkat artefak. Ksatria naga bulan bintang Li Jingyi juga bukan atribut yang cerah. Dia hanya termotivasi oleh energinya sendiri, dan artefak ini meledak dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Oleh karena itu, ini bukan hanya artefak, tetapi juga artefak tipe serangan, yang bahkan lebih langka. Harganya terus naik kali ini yang menawar bukan di antara beberapa orang besar, tapi kebanyakan orang besar. Bahkan di kotak klan Tianma, ada kutipan. Tentunya, bagi suku Tianma, tombak naga api ini juga bisa digunakan. Rp. 800.000 Setelah lebih dari selusin putaran penawaran, artefak ini telah langsung ditembakkan ke harga tinggi Rp. 800.000. Untuk yang kuat, ada satu artefak lagi, yang merupakan peningkatan lompatan ke depan dari kekuatan sendiri. Dan pembangkit tenaga listrik top dari berbagai ras ini adalah orang-orang yang benar-benar membuat harga awal. Meskipun armor penghancur naga sebelumnya dijual dengan harga tinggi lebih dari Rp. 2.000.000, itu sudah dendam pada akhirnya. Yang benar-benar cocok adalah Dewa dan Iblis Berlengan 8 dan Klan Tianhe. Tapi senjata naga ini memiliki berbagai macam adaptasi. Untuk sementara, sumber keuangan semua pihak terungkap sepenuhnya. Rp. 1 juta memecahkan seratus, www.metelnovel.com, dapatkan uang tunai, ikuti fax publik akun publik, pesan kam dasar teman, www.metelnovel.com, Anda juga bisa mendapatkan uang tunai. Begitu dia mendengar bahwa harga tinggi 1 juta telah rusak, Lansuanyu tidak bisa menahan cemberut. Tentu saja dia mampu membeli jutaan koin kristal naga sekarang, tetapi dia telah memenangkan 3 artefak sebelumnya. Jika Anda membeli artefak ini dengan harga yang sangat tinggi, apalagi yang dipikirkan dunia luar, apa yang akan dipikirkan oleh ksatria naga yang sedang duduk. Ksatria naga agak curiga dengan motif, dia, tetapi dalam hal atribut, Guangming dan Flam Lansuanyu benar-benar memilikinya. Namun, jika dia menjatuhkan artefak ini, sepertinya tidak masuk akal kalau dia tidak menggunakan tombak naga ini di medan perang begitu perang dengan alam merah pecah. Tentu saja ada cara untuk menghadapinya. Tunggu lagi untuk melihat berapa kisaran harga akhir, dan kemudian putuskan apakah akan berpartisipasi. 100-100 ribu, 100-150 ribu, 1,3 juta. Harga koin kristal naga langit telah meningkat pesat, dan perwakilan dari ras yang berbeda tidak menyerah. Sebuah artefak, di medan perang, kemungkinan besar akan menentukan nasib pasukan. Jika bukan karena kontradiksi dengan alam Scarlet, mungkin perwakilan dan pemimpin dari berbagai ras ini tidak akan begitu aktif. Tetapi bagi mereka sekarang, uang adalah sesuatu di luar tubuh mereka, dan artefak ini adalah hal yang sangat baik. Terlebih lagi, berapa banyak ras yang tidak memiliki artefak. Jika Anda bisa memiliki artefak, maka itu bisa dianggap sebagai harta karun klan kota. Bukan tidak mungkin melatih para jenius khusus untuk artefak ini. 1.500.000. Ketika Lansuanyu mendengar harga ini, dia pada dasarnya memutuskan untuk menyerah. Meski masih memiliki banyak koin kristal Tianlong, baginya lelang esok hari akan menjadi sorotan. Besok adalah lelang harta surga, material dan bumi apa tempat terkuat di galaksi Longma. Itu adalah planet dengan tingkat kehidupan yang tinggi. Materi surgawi dan harta bumi yang dibiarkan di sini lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Federasi Douluo. Ambisinya adalah untuk memungkinkan 33 Tianyi dan bahkan lebih banyak pembangkit tenaga Federasi untuk maju ke tingkat dewa di masa depan. Jadi, jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak promosi dan kultivasi dalam pelelangan ini, terutama material surgawi dan harta bumi yang menembus para dewa, itu bahkan akan lebih penting daripada artefak. Ini adalah sumber daya paling langka untuk Federasi Douluo. Dia masih memiliki sejumlah besar uang di tubuhnya sekarang, dan besok dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan lebih banyak harta. Untuk setiap salinan tambahan, mungkin ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di dunia manusia. Ini adalah hal yang paling langka bagi manusia, tidak peduli seberapa bagus artefaknya, itu hanya satu. Satu setengah juta koin kristal naga surgawi, dilihat dari daya beli saat ini, bahkan dimungkinkan untuk membeli kemungkinan bahwa banyak kekuatan manusia dapat dipromosikan ke pangkat dewa. Jadi, dengan harga ini, Lansuanyu pada dasarnya harus menyerah. 1,5 juta koin kristal naga, terlalu mahal, apalagi lelang belum selesai. Meskipun dia telah memutuskan dengan cara ini, dia masih sangat enggan, lagi pula, tombak naga ini cocok untuk digunakan sendiri. Tapi pemandangan saat ini, ditambah dengan latar belakang koin kristal Tianlong miliknya, harus membuat pilihan. Bai Siu-Siu sering memandang Lansuanyu, dan sebagian besar dari apa yang dipikirkan Lansuanyu, dia juga memikirkannya. Dia juga tahu bahwa Lansuanyu memiliki cukup koin kristal naga langit di tubuhnya sekarang. Bukankah ini menang? Lansuanyu dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya. 1,75 juta koin kristal naga. Harganya sudah naik ke puncaknya. Ketika harga 1,75 juta muncul, suara di luar berangsur-angsur berhenti. Harga normal artefak semacam itu adalah antara 500 ribu dan 700 ribu koin kristal Tianlong, yang telah mencapai 1,75 juta, yang jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Dan harga seperti itu telah melampaui batas yang mampu dijangkau oleh banyak ras kecil. Akhirnya, Perdana Menteri Klan Tianhe yang mengajukan harga 1,75 juta yuan. Belum lagi tingkat keberhasilan pelelangan, bidikan yang sering dilakukan ini sepenuhnya menunjukkan kekayaan Klan Tianhe. 1,8 juta. Di kotak Klan Tianma, sebuah kutipan terdengar lagi. 1,85 juta. Perdana Menteri Tianhe mengutip harga tersebut hampir tanpa ragu-ragu. Kotak Tianma diam. Harga ini tidak sepadan. 1,850 ribu untuk pertama kali, 1,850 ribu untuk kedua kalinya, dan 1,850 ribu untuk ketiga kalinya. Bentak. Palu jatuh dan kesepakatan disimpulkan. Perdana Menteri Tianhe akhirnya memenangkan artefak. Pada saat palu jatuh, Lansuanyu masih merasa sedikit tidak mau. Artefak ini sangat cocok. Namun, harganya terlalu mahal, terlalu mahal. Berapa tiga artefak yang dia menangkan di depannya? Ini berapa? Lupakan saja, menyerah dulu. Saya akan membicarakannya nanti jika saya punya kesempatan. Artefak keempat membuat pencapaian gemilang lainnya, meskipun tidak melebihi nilai menghancurkan armor naga, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Ini sepenuhnya menunjukkan seberapa besar pasar yang ada untuk artefak. Li Jingyi tidak berhenti, dan segera mengumumkan bahwa dia ingin menggunakan artefak kelima. Sebuah kereta dorong memasuki arena lagi, ketika kereta dorong ini muncul di arena, pesona aneh mekar dengan tenang, seolah penutup pelindungnya agak tak terbendung. Ksatria Naga Bulan Bintang tersenyum tipis, dan berkata, selanjutnya, artefak ini juga merupakan artefak yang sangat spesial. Secara relatif, jangkauan aplikasinya agak sempit, tetapi memiliki karakteristik yang sangat khusus. Artefak ini berasal dari untuk suku Tianma, asal yang lebih dalam tidak diketahui. Silakan lihat. Sambil berbicara, dia mengangkat kain merah. Di gerobak lelang, di dalam tutup pelindung dengan diameter hanya satu kaki lima, ada satu set artefak aneh, ya satu set, karena ada dua buah. Ini adalah sepasang sarung tangan, dihadirkan dengan emas hitam, dan di punggung tangannya bertatahkan batu-batu halus. Pola segitiga berada di bawah kecemerlangan batu permata, memberikan kesan grafis tiga dimensi. Tapi itu penuh dengan aura tajam. Hanya dengan melihatnya, ada perasaan umum bahwa kesadaran akan segera ditembus. Ksatria naga bulan bintang Li Jingyi berkata, artefak ini bernama Tangan Feng Shen. Efeknya sangat aneh. Saat pengguna memakainya dan menggunakan senjata apapun, senjata itu akan dilengkapi dengan kausan yang kuat. Efek penetrasi, Daya tembusnya begitu kuat sehingga dapat langsung mengubah Fanti menjadi senjata sakti. Oleh karena itu, fungsinya untuk memberikan ketajaman. Premisnya adalah senjata yang dapat diberikan adalah non-logam. Di saat yang sama, Tangan Dewa Tajam itu sendiri tidak jika Anda tidak memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Anda harus berhati-hati. Setelah dihancurkan, tidak dapat diperbaiki. Konon artefak ini muncul dalam proses pemurnian secara kebetulan. Diberkahi dengan keunggulan, penetrasi yang kuat. Mendengar fitur ini, para bidar tiba-tiba terlibat dalam pembahasan. Itu benar-benar karena artefak ini terdengar agak hambar. Meskipun tidak seperti kartu Dewa Es dan Api sebelumnya, kartu ini sangat hambar sehingga tidak seperti artefak, tetapi efek yang diberikan senjata lain ini tampaknya sedikit lemah. Bagaimanapun, di level Dewa atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, kekuatan serangan setiap orang tidak lemah. Dan ini lebih tentang pertarungan secara keseluruhan. Tepi sarung tangan ini berarti bahwa senjata lain perlu digunakan untuk bekerja sama, tetapi tidak boleh dari jenis logam. Apa yang harus saya gunakan jika bukan logam? Bukan tidak mungkin, tapi agak merepotkan, apalagi hanya meningkatkan penetrasi saja, saat dinaikkan tergantung dari kekuatan senjatanya. Setelah benar-benar artefak yang kuat, itu adalah artefak yang tidak berasa. Antusiasme penawar tiba-tiba menurun. Li Jingyi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang artefak ini, hanya tersenyum dan berkata, kami memulai pelelangan, dan harga awalnya adalah koin kristal naga 200 ribu hari. Setiap kenaikan tidak kurang dari 10 ribu hari koin kristal naga. Pistolnya rendah, tetapi jauh lebih tinggi dari kartu Ice Vulcan. 210 ribu. Kutipan itu muncul untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini juga artefak universal. Bagaimanapun, itu adalah artefak. Memberikan efek tajam, menembus, level artefak, dan itu tidak terlalu buruk. 220 ribu. Antusiasme pelelangan benar-benar tidak ada bandingannya dengan senjata naga ringan sebelumnya, dan jumlahnya semua 10 ribu hingga 10 ribu. Pada saat itu, Hou Ding Zhong telah memberitahunya bahwa harga artefak normal adalah sekitar 40 hingga 500 ribu hari koin kristal naga. Tidak mungkin setiap artefak dapat dibeli dengan harga murah karena efek negatif yang merepotkan seperti kartu Yin Yang dan Azure Frozen Excalibur. Harga hand-off function naik perlahan, dan secara bertahap, kecepatan penawaran mulai meningkat. 300 ribu. Harga mulai menembus angka 300 ribu. Kesadaran Lan Suanyu menghilang, diam-diam merasakan posisi penawaran, terutama untuk merasakan apakah Perdana Menteri Tianhe terus menawar. Perdana Menteri Tianhe tetap bungkam tentang artefak tajam ini, dan tidak berniat membelinya, yang jelas artefak ini tidak sesuai dengan pikirannya. 350 ribu. Apakah ada kenaikan harga lagi? Harga artefak ini saat ini hanya 350 ribu. Li Jingyi bertanya di atas panggung. Dia ragu tentang artefak ini. Sebelum pelelangan dimulai, dia secara alami mengevaluasi semua artefak ini. Di antara mereka, Dewa Es dan Api, yaitu Dewa Yin dan yang di hati Lan Suanyu, pasti yang paling sulit untuk dilelang, karena agak enggan untuk mengatakan bahwa itu adalah artefak. Harganya tidak akan tinggi. Kemudian mata para Dewa tidak mudah untuk dijual, dan efek negatifnya sangat mengganggu. Azure Frozen Excalibur sebenarnya lebih rendah dari yang diperkirakan. Dan yang ini juga lebih rendah dari yang diharapkan. Pemberian yang cerah, tangan Dewa depan ini sebenarnya sangat kuat. Sepasang sarung tangan ini sebenarnya efektif untuk pembangkit tenaga listrik level Dewa. Namun, ketika Komodo bertarung, mereka tidak memiliki tuntutan yang tinggi. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa sejati, lebih sering mengandalkan serangan skala besar dan serangan energi jarak jauh untuk menampilkan kekuatan mereka. Anda tidak perlu dekat, dan senjatanya terutama untuk meningkatkan energi. Jadikan hasil keseluruhannya lebih bertenaga. Oleh karena itu dapat dipastikan Hand of Feng Shen tidak akan terlalu antusias, namun ia tidak menyangka akan merendahkan semangat tersebut. Menurut perkiraan awal, harga Hand of Feng Shen harusnya minimal 500 ribu atau lebih dalam situasi seperti Long Magrain Auction. Sekarang harganya hanya 350 ribu. 350 ribu, pertama kali. Melihat bahwa dia tidak terus menawar, Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi mulai berteriak beberapa kali. Sebagai identitasnya, secara alami tidak mungkin untuk terus terlibat dengan banyak hal. Saat itu, sebuah plat nomor terangkat, 360 ribu. Li Jingyi melihat ke arah plat nomor, dan tiba-tiba terlihat terkejut, apakah gadis ini adalah artefak profesional. Bukan orang lain yang mengangkat plat nomor itu, melainkan Lan Suanyu. Faktanya, dia telah menunggu hingga harga artefak ini akhirnya keluar, jadi dia mulai memanggil waktu hitung mundur sebelum dia mulai menaikkan harganya. Penawar di sisi lain yang mengira artefaknya akan berhasil jelas terkejut. Apakah ini harga baru? 370 ribu. Dengan enggan dia membuat tangan yang lain. Kali ini, Lan Suanyu tidak menaikkan harga dengan pesat, tetapi hanya menambahkan 10 ribu yuan pada basis aslinya, 380 ribu yuan. Lawan meredah dan tidak terus menambah, bagaimanapun, batasan Feng Shenhen relatif besar, dan tidak peduli seberapa tinggi itu, itu tidak layak. 380 ribu, pertama kali, 380 ribu kedua kalinya, 380 ribu ketiga kalinya. Oh, sepakat. Saat Li Jingyi menjatuhkan palu tersebut, ada perasaan aneh. Artefak yang dilelang hari ini antara lain Azure Frozen Excalibur, Mata Dewa, Dewa Es dan Api, Armor Naga Penghancur, dan Tombak Cahaya Naga, ditambah tangan Dewa Tajam di depannya. Sudah ada 6 artefak. Di antara 6 artefak ini, Lan sebenarnya telah mengambil 4 di antaranya, lebih banyak dari kepala klan besar manapun. Meskipun ini terkait dengan batasan artefak, Lan juga dapat sering bergerak. Yang satu kaya, plus semoga berhasil. Jika Anda menghitung permata penjaga Pegasus yang berharga itu, kali ini, dia, memenangkan cukup banyak hal baik. Undang penawar untuk naik ke panggung untuk mengumpulkan artefak. Lan Suanyu tidak keluar kali ini, dia terlalu sering keluar, jadi Bai Siu Siu naik. Meski masih banyak orang yang mengenalnya dan Bai Siu Siu pada saat yang sama, akan selalu berbeda jika mereka terlihat berbeda, dan itu juga bisa membuat para ksatria naga percaya bahwa artefak ini dibeli untuk Bai Siu Siu untuk meningkatkan efektivitas tempur Bai Siu Siu. Bai Siu Siu naik ke panggung, membuka perisainya, dan mengambil sarung tangan emas hitam ke tangannya. Sarung tangan sangat lembut dan halus, dan tidak ada nafas khusus, tetapi ada perasaan tebal yang samar dan fluktuasi energi yang tidak jelas. Setelah Bai Siu Siu menyapak ksatria naga Xing Yue dan kembali ke kotak naga, Lan Suanyu menatapnya, dan Bai Siu Siu memasukkan tangan Feng Shen ke dalam pemandu jiwa penyimpanannya. Mengenai ini, Tianlong pertama dan para ksatria naga tidak banyak mengungkapkan. Tangan dewa depan masih berguna, dan para ksatria naga tidak menyukainya, terutama karena baju besi naga termasuk baju besi tangan meskipun tidak setingkat dewa. Jika artefak ini memakai baju besi naga, tidak mungkin untuk memakainya. Naik, alih-alih memakai armor naga untuk bertarung, hanya saja peningkatan sarung tangan ini sudah pasti tidak sebaik armor naga. Karena alasan inilah artefak ini bisa mengalir ke pelelangan. Ratusan ribu barang, jual saja jika Anda suka. Keinginan belanja wanita sangat kuat. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya Lan dan Siu Siu, mereka tetaplah gadis kecil. Dengan empat artefak di tangan, penyesalan Lan Suanyu sebelumnya karena kehilangan tombak naga api tiba-tiba menebus banyak hal. Tangan Feng Shen ini tidak diambil untuk Bai Siu Siu. Bai Siu Siu memiliki armor naga pemakan es. Dia tidak membutuhkan benda ini sama sekali. Bagaimana dia bisa memaksakan konsumsi? Tangan Feng Shen, di antara tujuh monster shrek, adalah yang paling berguna, dan itu adalah Yuan Enhuihui. Penetrasi tepi dapat diberikan ke senjata apapun, dan busur serta anak panah secara alami juga dimungkinkan. Busur Raja Elf Yuan Enhuihui sendiri merupakan artefak yang dapat melahirkan panah berbagai atribut dan menghasilkan peningkatan yang besar. Semakin tinggi basis kultivasinya, maka kekuatan Yuan Enhuihui akan semakin kuat. Karena tangan dapat menambah ketajaman senjata, sangat mungkin untuk memasang busur Raja Elf. Dengan kata lain, panah yang ditembakkan oleh Yuan Enhuihui di masa depan akan memiliki penetrasi super dengan peningkatan artefak ini, melalui Ini untuk memaksimalkan manfaat menggunakan artefak. Dibandingkan dengan tombak naga api cahaya sebelumnya, artefak ini bahkan lebih bermakna bagi Lan Suanyu dan yang lainnya. Lan Suanyu sudah mengambil keputusan sebelumnya, selama itu dalam 1 juta koin kristal naga surgawi, artefak ini harus diambil. Keberuntungan masih ada di pihaknya, dan hanya butuh 350 ribu hari koin kristal naga untuk menjatuhkan artefak ini. Saat ini, 4 artefak yang dimenangkannya tidak sebagus harga senjata api naga. Lan Suanyu diam-diam senang, tapi di atas panggung, suara ksatria naga bulan bintang Li Jingyi sedikit lebih tinggi. Artefak berikutnya adalah final terakhir dari pelelangan kita hari ini, dan yang besar berikutnya. Poros adalah 2 artefak yang paling berharga di lelang hari ini. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengeluarkannya, kami melakukan banyak diskusi internal. Akhirnya, kami memutuskan untuk memilih 2 artefak ini untuk merayakan berdirinya federasi. Artefak yang sangat berharga akan di lelang. Jadi, penawar yang kompeten dapat disiapkan. Silakan lanjutkan ke final kami. Petik 2 Segera, gerobak besar perlahan didorong keluar. Hal ini terlihat dari seragamnya cover kain merah yang terdapat cover pelindung di bawahnya, dan tidak mudah menebak apa yang ada di dalam cover pelindungnya. Ukuran cover pelindung tidak menentukan besar kecilnya barang yang ada di dalamnya. Lan Suanyu melihat gerobak yang diluncurkan di atas panggung, dan dia punya rencana rahasia. Setelah mendengarkan kata-kata Li Jingyi, dia diam-diam memutuskan bahwa 2 artefak terakhir, tidak peduli seberapa bagus atau seberapa kuat mereka, dia tidak bisa lagi bergerak. Membeli 4 artefak sudah menunjukkan kecemerlangannya. Bagaimanapun, ini adalah lelang besar dari seluruh federasi Longma, meski nampaknya nilai transaksinya sangat tinggi. Namun nyatanya, saat klan naga mengikuti pelelangan, semua klan tetap memberikan muka, dan tidak ada persaingan khusus. Dan ketika lot paling berharga terakhir dijual sendiri, itu menjadi sedikit tidak peduli, dan para ksatria naga mungkin memiliki pendapat tentang diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak peduli apa 2 undian terakhir, dia memutuskan untuk mati dan tidak berpartisipasi. Di atas panggung, Li Jingyi berkata, artefak terakhir kami tidak memiliki efek samping. Pada saat yang sama, bersifat universal. Berdasarkan premis ini, siapapun yang mendapatkannya bisa mendapatkan peningkatan yang besar. Efek terbesarnya adalah transformasi. Jadi, kami juga menyebutnya artefak metamorfosis, dapat menyaring guntur langit saat menerobos alam, dan menyerap kekuatan guntur langit, mengubahnya menjadi energi paling murni dan menyuntikkannya ke dalam tubuh biologis, membantunya melewati malapetaka dan menjadi dewa. Artefak ini dibuat oleh ksatria naga pertama dari generasi pertama kita secara pribadi. Ini sangat penting bagi klan naga kita. Banyak orang di suku tersebut akhirnya berhasil melewati bencana melalui artefak ini. Nilainya tidak lagi itu bisa diperkirakan dengan uang. Kami memberinya nama yang disebut Obside Down the Universe Cover. Ini memiliki efek ajaib membalikkan semesta dan membantu menjadi dewa. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Li Jingyi? Lansuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, meskipun dia telah menebak bahwa nilai dari dua artefak berikutnya pasti tidak akan rendah. Dia tidak berharap menjadi eksistensi yang begitu kuat. Membantu menjadi dewa. Ini adalah bantuan untuk menjadi dewa. Dengan kata lain, dengan artefak ini, ketika Anda mencapai persimpangan kesengsaraan, Anda tidak perlu khawatir tentang penyeberangan kesengsaraan yang tidak berhasil. Anda dapat menggunakannya untuk mencapai tingkat dewa. Lansuanyu segera merasa dia berdarah. Jika dia bisa mendapatkan alat ilahi ini, berapa banyak ahli tingkat dewa yang akan lahir di Federasi Douluo. Ini, apakah Anda ingin menang dengan segala cara? Tapi kata-kata Li Jingyi berikutnya menuangkan air dingin padanya. Di atas panggung, Ksatria Naga Bulan Bintang melanjutkan, balikkan penutup alam semesta. Dapat digunakan sekali setiap tiga tahun. Setelah digunakan, perlu mengisi kembali banyak energi kehidupan. Daya tahan maksimum adalah puncak dari kesusahan petir empat warna. Jika ada kesusahan petir yang berwarna-warni, ada kemungkinan kerusakan. Karena bahan yang digunakan untuk membuat artefak ini terlalu berharga, sehingga kami tidak dapat memperbaikinya sekarang. Oleh karena itu, saat menggunakannya, cobalah melawan petir empat warna tersebut. Tuhan, hanya empat warna perampokan guntur. Lansuanyu tiba-tiba mengerti mengapa klan naga bersedia mengeluarkan artefak yang begitu kuat. Di antara ras naga, bukan berarti tidak ada kesengsaraan petir empat warna, jika ras naga yang lebih rendah menjadi dewa, mereka umumnya adalah kesengsaraan guntur empat warna. Hanya yang terbaik di antara naga tengah yang dapat menghadapi satu atau dua kesengsaraan guntur yang berwarna-warni, sedangkan naga atas memiliki setidaknya satu kesengsaraan langit dan bumi yang berwarna-warni. Oleh karena itu, meskipun artefak ini berguna untuk suku naga, namun tidak begitu berguna, karena suku naga memiliki tubuh yang kuat dan kemungkinan gagal dari suku tersebut sebenarnya tidak besar. Terlebih lagi, artefak ini bukanlah penggunaan tanpa batas, hanya dapat digunakan setiap tiga tahun sekali, dan perlu mengisi kembali banyak energi kehidupan. Tidak sulit untuk mengisi kembali energi kehidupan. Kuncinya adalah bahkan Ksatria Naga yang ada di Bintang Naga mengatakan bahwa ia memiliki banyak energi kehidupan. Berapa banyak energi kehidupan yang akan ada di sini di Douluo Star? Itu bisa digunakan, tapi sangat terbatas. Tidak apa-apa menggunakannya setiap tiga tahun sekali di Tianlongsing, tetapi sulit untuk mengatakannya di Federasi Douluo. Tentunya artefak ini masih sangat bermanfaat, dan mengumpulkan energi kehidupan bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja tidak sebagus yang diharapkan. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Saya mengetahui minggu lalu bahwa salah satu teman buku kami, yang juga merupakan karakter yang akrab di antara tujuh monster srek, saat ini menerima perawatan di rumah sakit karena depresi berat. Saya berharap dia bisa sekuat yang ada di buku, bisa segera keluar, merasakan bagian hangat dari dunia ini, sekelompok teman yang peduli padanya selalu ada di sisinya. Jika Anda melihat di sini, jika Anda bisa memberinya sedikit kehangatan dan dorongan, dia akan melihatnya. Hari ini juga malam Natal. Saya berharap semua saudara dan saudari dari Sekte Tang mendapatkan yang terbaik dan damai. Lansuanyu menjadi tenang saat ini, dan mengerti mengapa klan naga mengeluarkan artefak ini untuk dilelang. Untuk ras yang kuat seperti klan naga dan klan Tianma, dan bahkan ras yang kuat seperti dewa bersenjata delapan dan klan iblis, yang ini bisa dikatakan digunakan untuk transformasi, efek dari alam semesta yang dibalik tidak terlalu besar. Seorang pembangkit tenaga listrik sejati pasti akan meremehkan menggunakan alat ilahi semacam ini untuk membantu dirinya sendiri dalam kesengsaraan, bahkan jika itu bisa menyaring, tanpa temper dari guntur langit, setelah menjadi dewa, dia hanya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa terlemah. Namun, bagi ras yang relatif lemah, terutama mereka yang memiliki bakat biasa, menjadi dewa adalah dunia lain. Terlepas dari hal lain, peningkatan umur yang substansial adalah manfaat yang paling jelas. Kemudian bicarakan tentang peningkatan kekuatan. Jadi, daya tarik artefak ini pasti akan melampaui semua artefak sebelumnya, bahkan lebih kuat dari poros terakhir. Bagi ras yang kaya dan memiliki kekuatan ras yang tidak mencukupi, ini hanyalah artefak di antara artefak. Saya harus mengatakan bahwa klan naga masih memikirkan lelang ketujuh artefak ini, semuanya bagus dan tidak berasa. Dilihat dalam urutan ini, bahkan poros akhir pun cenderung tidak berasa. Tapi potongan terakhir yang diambil saat ini adalah hal yang sangat bagus, bagaimana mungkin itu tidak menimbulkan sensasi. Kain merah itu diangkat, dan di dalam perisai besar itu, ada bola logam. Bola logam ini berdiameter sekitar 4 meter, dan kebanyakan ras bisa menyusut ke dalamnya. Begitu dia melihat ukuran ini, Lansuanyu tahu mengapa para naga tidak menginginkannya. Benda ini, naga bawah dan tengah tidak bisa masuk sama sekali. Dia sekarang menebak bahwa ketika artefak ini pertama kali diteliti, sebenarnya ditujukan ke klan naga atas. Namun, ketahanan artefak ini tidak sekuat yang dibayangkan. Itu hanya bisa bertarung melawan kesengsaraan guntur dari elemen 4 warna, dan sangat sulit untuk menghadapi kesengsaraan langit dan bumi. Jadi di klan naga, ini tidak berasa. Pantas saja para naga rela melakukan hal-hal sebaik itu, benar-benar ada banyak liku-liku. Di atas panggung, ksatria naga bulan bintang Li Jingyi jelas bisa merasakan antusiasme yang hampir mendidih dari penonton. Balapan kuat yang duduk di baris pertama memiliki banyak kegembiraan, dan yang paling bersemangat adalah balapan yang duduk di baris kedua. Mereka semua memiliki kekuatan tertentu, fondasi dan kekayaan tertentu. Bagi mereka, artefak yang dapat membantu menjadi dewa ini benar-benar keberuntungan dari surga. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki empat kata, apapun yang diperlukan, dalam pikiran mereka. Artefak ini telah dihilangkan, tetapi tidak ditujukan pada satu ras, tetapi pada banyak ras, terutama ras yang kaya. Meskipun pelelangan belum dimulai, Li Jingyi sudah bisa membayangkan bahwa banyak ini harus dilelang, itu pasti adegan berdarah. Selanjutnya, kami akan mulai melelang upside down universe cover. Harga awalnya adalah, pada titik ini, Li Jingyi berhenti, dan kemudian, harga astronomi muncul dalam suaranya, 2 juta Tianlong Coin Crystal. Petik 2, ya, 2 juta. Artefak akhir yang memang pantas, harga paling mahal. Namun, harga 2 juta coin crystal Crystal Naga tidak menyurutkan semangat mereka yang mendambakannya. Buku ini disusun dan diproduksi oleh akun resmi. Ikuti VX pesan Kamba Sisteman, www.metalnovel.com, untuk menerima amplop merah tunai. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 ribu coin Crystal Naga, pelelangan akan dimulai. Li Jingyi tidak menunda lagi, dan langsung mengumumkan dimulainya pelelangan artefak ini. 3 juta. Harga pertama membuat antusiasme lelang menjadi ekstrim. Bai Siu Siu dengan lembut menyentuh Lan Suanyu ketika dia mendengar artefak ini di lelang. Jika Anda bisa memenangkan artefak ini, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk membantu mitra Anda atau memberikannya kepada federasi. Namun, begitu harga awal keluar, dia tahu itu dingin. Tidak ada kesempatan. Lan Suanyu menatapnya, ekspresinya tidak berubah. Tapi ada beberapa ketidakberdayaan di hati saya. Saya pikir saya cukup kaya sebelumnya, jadi Zhang Chu Jia memberinya 5 juta koin Crystal Naga sekaligus, dan butuh kurang dari 1 juta untuk menjatuhkan 4 artefak. Ini menunjukkan daya beli koin Crystal Naga. Tetapi pada saat ini, ketika artefak asli ini muncul, dia tampak meregang untuk uang kecil ini. Klan besar ini akhirnya menunjukkan kekuatan hebat mereka. Jika penutup pembalikan ini benar-benar diperoleh, niat egois terbesar Lan Suanyu adalah menggunakannya untuk orang tua angkatnya. Dengan sumber daya yang kini dimilikinya, bukan tidak mungkin membantu para orang tua asuhnya untuk berkultivasi ke tingkat dewa. Dengan penutup terbalik ini, membantu mereka mencapai tingkat dewa yang paling umum, keuntungan terbesar adalah dapat meningkatkan umur mereka secara drastis. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dapat hidup hingga setidaknya 500 tahun di Federasi Douluo. Jika mereka dipelihara dengan benar, maka usia seribu tahun tidak apa-apa. Selain itu, dia tidak berpikir itu adalah hal yang baik untuk artefak ini membantu dalam budidaya para dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang belum mengalami pemolesan tidak memiliki manfaat lain selain meningkatkan umur mereka. Artefak ini secara alami merupakan hal yang baik, tetapi tidak tersedia sekarang. 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta, mata Bay Siu-Siu sudah sedikit berharga. Dalam waktu kurang dari satu menit, ketika harga cover universe terbalik, harga awal 2 juta koin kristal naga telah ditambahkan ke sebanyak 4,5 juta koin kristal naga. Ini akan menembus 500. dan tidak ada kenaikan harga 100 ribu atau 100 ribu sama sekali, itu semua 500 ribu atau 500 ribu. Hampir semua orang yang mengikuti lelang sudah berdiri, jangan sampai mereka tidak melihat papan nama mereka di atas panggung. Bukan karena tidak ada kenaikan 100 ribu, tetapi harga mereka dengan cepat kewalahan oleh lebih tinggi karena jumlah peserta yang besar, di atas panggung hanya 500 ribu atau 500 ribu untuk melapor. 5 juta penghalang koin kristal 5 juta naga rusak. Pada saat ini, Perdana Menteri Tianhe dari klan Tianhe sekali lagi keluar dari kotak dan mengangkat plat nomor di tangannya 6 juta. Dia langsung menambahkan 1 juta. Ya, artefak ini jelas merupakan artefak di antara artefak suku Tianhe yang bakatnya rendah tetapi planetnya penuh dengan energi kehidupan yang agung dan itu sangat cocok. Saat ini, mata surga dan Perdana Menteri agak merah. Artefak ini adalah sesuatu yang harus dia hapus. Selama Anda dapat memiliki artefak ini, itu berarti setiap 100 tahun ke depan, klan Tianhe akan dapat melahirkan setidaknya 33 dewa yang kuat. Terakumulasi selama beberapa ratus tahun, itu adalah keberadaan ratusan level-level dewa. Terlebih lagi, sebagai orang tingkat tinggi, setiap orang memiliki saudara dan keturunan, dengan benda ini keturunannya akan menjadi dewa. Dengan kuota 3 tahun, penerima manfaat terbesar pasti mereka yang berdiri di puncak. 7 juta harga tinggi lainnya langsung muncul. Eksistensi dengan tentakel di kepalanya keluar dari kotak itu adalah penguasa klan Yukong, Raja Yukong. Raja Langit datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini secara langsung, kecuali untuk bidikan pada Kong Yuan Jing yang muncul sebelumnya, dia selalu relatif diam dan tidak mengambil terlalu banyak bidikan. Saat ini, dia meneriakkan harga tinggi. Begitu kedua harga yang secara langsung menambah jutaan dolar ini muncul, jumlah penawar lain yang mengajukan penawaran turun secara signifikan. Perlombaan yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin kristal naga langit masih minoritas, belum lagi, ini belum berakhir. Keluarga Tianhe memiliki aliansi komersial terbesar, dengan perdagangan di seluruh galaksi. Pasti monopoli. Padahal, klan Yukong tidak terlalu banyak. Meskipun sekarang mereka telah kehilangan generasi kristal sumber kosong, tidak ada cacing kosong. Namun, klan Yukong telah ada selama bertahun-tahun. Dengan bantuan kristal sumber kosong yang lahir dari serangga kosong, mereka terus berkembang dan meningkat. Pada saat yang sama, kekayaan sedang dikumpulkan. Sumber kristal kosong yang mahal telah memberi mereka kekayaan besar. Akumulasi yang kuat dan sumber daya keuangan yang kuat adalah yang terbaik di seluruh Federasi Longma. Dan kebalikan dari penutup semesta juga memiliki arti khusus bagi klan Yukong. Klan Yukong sekarang telah kehilangan cacing langit, dan kristal sumber langit hanya dapat mengumpulkan yang sudah ada, tapi bagaimanapun dikatakan, ia sedang duduk dan memakan langit. Tanpa Kong Yuanjing, mereka ingin berkembang dan menjadi dewa, itu menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Dan pembalikan alam semesta ini tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas yang dapat membuat mereka menjadi dewa. Oleh karena itu, ketika klan Yukong melihat artefak ini, mereka juga yakin bahwa artefak itu telah ditentukan. cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.